Mari kita lanjutkan lagi materi berikutnya Sekarang kita akan masuk ke detail siswa Karena listnya ini cukup panjang Jadi nanti saya akan share lewat GIS Silahkan teman-teman buat dulu activity detail Klik kanan biasa pada java new Kemudian pilih activity Pilih mt Kemudian beri nama detail activity Oke dan finish Nah dan untuk xml nya Kalau xml ini saya sudah menyediakan linknya Jadi karena begitu banyak dan panjang Jadi teman-teman silahkan buka aja S.id S.id Garis miring Activity Activity detail Atau teman-teman bisa lihat Kalau kurang gede ya Teman-teman buka S.id Kemudian activity Detail Nah nanti akan muncul Kalau sudah activity detail ini Nanti akan muncul seperti ini Teman-teman silahkan copy paste aja Copy paste layout ini Memangnya cukup panjang ya Makanya Akan Nggak akan cukup waktunya Jadi saya copy saja Kemudian teman-teman copy dan pindahkan Di activity detail ini Ini tiban aja ya Push Nah nanti kan ada banyak yang error tuh Mulai dari separator Icon-icon nya Kayak gini contohnya Ini saya coba push dulu Misalnya ini ya IC account circle black Kenapa dia error? Karena kita belum Kasih Atau kita belum import Icon nya Makanya kita import dulu Drawable New Vector asset Kemudian pilih Account Account Nah ini Account circle Icon Icon Circle black 24 dp Next Finish Nah Berarti ini tinggal tambahkan 24 dp Maka tidak error ya Jadi nanti muncul Oh belum Karena masih banyak yang error Kemudian Kita lihat lagi Disini ada IC bookmark Nah berarti kita cari lagi Drawable Eh Drawable ini ya Vector asset New Vector asset Cari bookmark Cari bookmark Nah ini Oke Next Finish Tidak tambahkan Seperti itu Kemudian apalagi yang error Separator Nah separator ini Kalau dia error Berarti kita bikin layout baru Di layout kita klik kanan Layout resource file Kemudian kita beri nama separator Separator Disini kita oke aja Kita klik text Kita hapus semua nih Eh Ininya aja yang kita hapus Kita bikin aja View Mana view 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 Ada ya Nah gak apa-apa Eh Halo sebentar Kita coba ganti Ininya jadi View Kemudian Untuk Orientasinya Vertical Widthnya Widthnya Match parent Heightnya Kita kasih 0 2 DP Kemudian Gravitinya Kita kasih Center Lalu Margin Bottomnya Kita kasih 20 DP Kemudian Margin Star Juga 20 DP Kemudian Margin End 20 DP Selanjutnya Background Pilih Yang Add Android Color Dark Gray Kalau sudah Seperti ini Sekarang Kita kembali Ke detail Dan dia Sudah Error lagi Kemudian Kita masuk Ke IC Phone IC Phone Berarti kita Bikin lagi Di Klik kanan Pada Drawable Kemudian Pilih Vector Asset Pilih Iconnya Masukkan Kata Phone Next 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 Finish Kita Tinggal Tambahkan Lake Kemudian Email New Factor Asset Kemudian Kita Pilih Email Kemudian Untuk Date Date Sini Adanya Date Range Gak Apa Kita Ubah Date Range Kemudian Gender 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 Kita Buka Clip Art Lagi Ini Teman Teman Pilih WC WC Cuma Nanti Disini Diganti Jadi IC Gender Finish Kemudian Disini Ditambahkan Lalu Flag Take Off Flag Take Off Kita Tambahkan Kemudian Coba Fitness Location 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 On Ganti Location On Sudah Tidak Ada Error Lagi Coba Kita Lihat Preview Dan Ini Sudah Selesai Baik Kalau sudah Selesai Sekarang Kita Masuk Ke Detail Activity Silahkan Teman Buka Detail Activity Eh Ya Detail Activity Disini Kita Bikin Support Action Bar Set Display Home Enable True Buat Tombol Back Kemudian Kita Bikin Titlenya Juga Namanya Detail Siswa Oke Kemudian Kita akan Coba Membuat Apa nih Oh Ada Implementasikan Ada Preview Oke Kemudian Meng Override Method On Item Clit Sip Kemudian Disview Set On Item Clit Sender Dis Oke Sip Kemudian Passing Data Ya Pake Put Extra Oke Kemudian Nanti Baru Passing Data Student Ke Detail Activity Oke Sip Kalau layoutnya Sudah Sekarang Kita Coba Yang Ini Dulu Jadi Kita Bikin Di Mana Di List Activity Kita Bikin Set On Click Listener Buka List Activity Di On Resume Nah Ini Tepat Di Bawah Sini Kita Bikin List View Titik Set On Ini On Click Listenernya Yang Buka Kurung Yang Buka Kurung Jangan Yang Kurung Kerawal Buka Kurung Kemudian Disini Adapter View Terus Titik On On Item Click Listener Yang Mana Ini Yang Buka Kurung Eh Yang Kurung Kerawal Sekarang Yang Kurung Kerawal Oke Disini Saya Coba Kebawah Oke Nah Disini Ada Adapter View Kita Ganti Jadi Parent Kemudian Ini Kita Ganti Jadi View Udah I Ini Kita Ganti Position Kemudian Ini Kita Ganti Jadi ID Dan Kita Masukkan View Misalnya Detail Siswa Ambil Position Oke Masih Merah Required View Required View Set On Click List Oh Ininya Salah Set On Item Set On Item Click List Benar Oke View Detail Siswanya Masih Merah Sekarang Kita Akan Membuat Function Bernama View Detail Siswa Disini Kita Ambil Position Integer Kemudian Kita Panggil Disini Far Intent Sama Sama Dengan Intent Kemudian Setare Dari Dis Ke Detail Activity Kemudian Ini Kita Bikin Far Siswa Sama Dengan Adapter Titik Get Item Position Position Kemudian Sekarang Kita Akan Masukkan Parameternya Intent Titik Put Extra Kita Tambahkan Misalnya Parameternya Adalah ID Isinya Adalah Siswa ID Siswa ID Kemudian Start Activity Baru Intent Jadi Disini Ketika Diklik Nanti Akan Menuju Ke Detail Activity Hanya Saja Dia Akan Membawa Parameter ID Dimana Isinya Adalah Si ID Dari Siswa Yang Ada Di List Adapter Seperti Itu Oke Sekarang Kita Akan Masuk Ke Siswa Data Sourcenya Siswa Data Sourcenya Silahkan Dibuka Kita Perlu Menambahkan Get Siswa Buat Function Baru Namanya Get Siswa Disini Kita kita kasih id, integer, kemudian returnnya atau otopnya syswa, oke kita bikin var open access kemudian var syswa sama dengan sql deh, sql sama dengan select bintang from siswa where id sama dengan s id, kemudian kita buat var cursor sama dengan sql lite, raw query sql 0, kemudian cursor move to first, kemudian var syswa, fake row, disininya cursor, kemudian return siswa, close access, oke disini ada function get siswa dimana sql nya adalah select bintang from siswa where id sama dengan id, kemudian ini adalah sintak untuk menjalankan query nya, kemudian untuk argumennya kita kasih kosong karena argumennya sudah kita taruh disini ya, jadi sebenarnya argumen itu boleh ditaruh disini, boleh juga ditaruh disini, kemudian kita kasih cursor move to first, dan terakhir adalah kita bikin list lagi ya, bikin list menggunakan function fake row yang ada di atas, jadi data yang ada, yang kita dapat dari sql ini akan di fetch row, akan di fetch row seperti ini, jadi akan dikirim datanya ke masing-masing, masing-masing kelas yang ada di kelas siswa ya, kemudian kembalikan siswa, dan terakhir adalah close access, kemudian kita akan buat di detail activity, sini kita akan coba far id, sama dengan 0 defaultnya, kemudian if intent, tidak kosong, kita akan buat di get integer extra, ambil si id nya defaultnya adalah 0, kemudian kita panggil var siswa data source sama dengan siswa data source disini dis kemudian var siswa sama dengan siswa data source titik get siswa berdasarkan id nya kemudian kita kirim masing-masing ke txt nama sama dengan siswa nama depan plus siswa nama belakang enggak perlu pakai tanda tanya deh ya oh ya jangan lupa ini kasih text apa-apa aja dia pakai tanda tanya nah kemudian disini txt apa lagi txt nomor hp titik text isinya adalah siswa nomor hp oke kemudian kita buat lagi email kemudian disini tanggal lahir kemudian gender kemudian jenjang kemudian hobi dan alamat dan alamat oke ya oke ya seperti ini nah sekarang akan kita coba refresh nah kita coba klik ini ya sudah tampil detailnya email sudah ada tanggal akhir juga sudah ada gender tk membaca hobi alamat oke demikianlah video tutorial tentang detail disini juga oh ya upnya belum ya upnya belum terakhir deh di android manifest silahkan teman-teman tambahkan parent lagi ke list activity refresh oke kita klik nah kita kembali sip sudah ya sudah kembali coba dan juga sudah ini juga sudah oke demikianlah video tutorial tentang detail kita akan melanjutkan pada video setelahnya yaitu pembahasan tentang splash screen ya splash screen akhir oke selamat menikmati selamat menikmati